Katanya dari WC3, Bu? Iya, biasanya dari WC3. Oh, kalau dari WC3 ya ayo nggak apa-apa, saya antar ke WC3. Jadi, sahabat Uwi Muhammad, ini kita selesai sholat maghrib ya. Masya Allah, dan disini saya mau nganter ibu, karena ibu berada di Hotel Sunrise ya, Hotel namanya Sunrise. Tapi ibu bisa pulang sendiri nggak? Hah, diantar? Iya, boleh ya. Ayo, saya antar ya. Yuk, kesini. Alhamdulillah, barusan kita sudah berbuka puasa disini ya, dan sholat maghrib, Masya Allah, Tabarakallah. Dan sekarang kita mau keluar dari sini. Sekarang Umi mau antar ibunya, karena ibunya takutnya nanti nyasar atau gimana ya. Karena beliau sendiri. Tadi berapa orang, Bu? Empat. Empat orang? Iya. Tapi yang tiga sudah bisa. Kalau kemana ya? Oh, iya. Jadi berempatan ya? Iya. Tadi ibu itu duduk bareng, terus ibu keluar apa gimana? Karena dia kena diusir, jadi entah dia kemana saya keluar. Oh, jadi pencar ya? Pencar. Waktu di dalam pencarnya? Iya. Kan tadi, saat ketemu. Ketemu diusir itu pencar lagi. Oh, subhanallah. Terus ibu tadi dari toilet apa? Ke toilet sendiri? Waktu saya ketemu sama ibu? Tadi. Alhamdulillah, ketemulah dengan saya itu tadi. Masya Allah. Kita bisa masuk ke dalam ya. Subhanallah, tadinya kita di luar itu kondisinya diusir-usir juga ya. Jadi belum bisa masuk. Ayo, Bu. Terima, Bu. Gak apa-apa. Terima kasih. Syukran. Masya Allah. Syukran. Masya Allah. Libet, ibu. Sudah banyak, kaku juga banyak. Nanti buat di oleh-oleh di Indonesia. Dibawa ke Indonesia. Bagus kan, bingkisan-bingkisan. Kayak gitu. Kita kemana kita? Lurus, lurus yuk. Sini. Sini, Bu. Sini, Bu. Mau ngambil air, Zam-Zam? Set. Apa? Tadi itunya apa namanya? Galonnya di itu ya. Ya Allah. Yuk ke sini, sini. Ke pinggir sini. Karena kondisinya sangat padat banget ya. Krodit banget. Jadi kasihan si ibu. Takut terjadi apa-apa ya. Sudah? Sudah, sudah. Yuk, alhamdulillah. Tadi yang itu kan besar banget ya galonnya. Iya, gak diperbolehkan untuk masuk ke Masjidil Haram. Ibu, nanti beli yang seperti plastik aja. Iya. Yang kayak gitu aja ya. Sudah panjang gitu ya. 5 real, Bu. Murah. Tapi bawanya gimana ya? Jadi ibu bisa dilip lepit ya gitu kalau masuk ke dalam Masjidil Haram. Namun, Muhammad dan sekarang Umi keluar dari pintu King Fahad ya. Dari sini. Karena mau menuju ke Hotel Andres ya. Untuk mengantar ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Hotelnya namanya Sunrise. Iya. Coba lihat ID cardnya. Katanya dari WC3, Bu. Iya, biasanya dari WC3. Kalau dari WC3 ya, ayo gak apa-apa. Saya antar ke WC3. WC3 itu. Nah, layak bus night. Kok, ini hotelnya jauh, Bu. Ibu itu. Kok Hotel Makasih, Sabindawud. Oh, yang pertama kali itu ya. Hotel Madinah, Jauharat. Tapi ibu dari WC3? Iya. Ya, ayo saya antar ke WC3 yuk. Kalau dari WC3 tau. Kayaknya kalau WC3 sana ya, enggak? Iya, kesana. Ibu tau kalau dari WC3? Yuk, yuk. Soalnya ini kok, hotelnya beradanya di Sisa Bindawud ya. Tertulis di sini. Itu yang di Mekah, yang di Madinah, Bu. Di Mekah? Yang di Madinah ada tertulis nama hotelnya. Sama. Dikalungin aja, Bu. Yang pertama, terus kami kan belum, mungkin belum, ini ya. Hotelnya belum siap, bagaimana ya. Kami ditempatin dulu, jadi. Terus buah hatinya di Pindah. Ada telpon siapa yang ditelepon bisa? Janjian di WC3 ya, gitu. Sama kawannya sekarang tunggu, gitu. Supaya bareng. Yuk, kesini, Bu. Sini, Bu. Ayo. Ayo. Hantar koknya si tiga ya. Yuk. Insya Allah, yuk. Sini saya bantu bawain. Aku belum tahu pasti ya, kalau Hotel Sunrise. Ini, coba sekarang, ibunya tahu kalau dari WC3 ya, Bu, ya? Insya Allah. Insya Allah tahu. Coba. Sekarang kita mau antar dulu, sampai ke WC3. Kalau dari WC3 jalan kaki, Ibu. Iya, betul. Nanti naiknya, naiknya Nanja kan, itu naik odong-odong. Oh, iya, iya, iya. Berarti naik odong-odong ya. Oh, saya tahu. Di Ajiat, kan? Iya. Yang naik odong-odong, iya, iya. Bener. Aku lupa. Saya pernah ke situ, ke hotel tersebut. Hotel Unrest, iya, iya, iya. Hotelnya besar banget, kan, Bu? Iya, iya. Oke, yuk. Bismillah. Yang dari Meridian, kan, Bu? Belok. Maksudnya ke itu. Meridian. Iya, tahu saya hotel Sunrise, Pak, saya. Ini karena situasi dan kondisinya padat banget ya di sini. Sini udah langsung aja, Bu. Kesini, Bu. Gak apa-apa, yuk. Bismillah. Jadi, Ibu paket berapa hari, Bu? Paket 15. Oh, 15 hari, Masya Allah. Di sini baru 5 hari? Iya, berarti 4 hari lagi. 4 hari lagi? Kan udah dari Madinah. Iya, Masya Allah. Ibu sama saudara atau sendirian? Ini ikut travel. Oh, cuma ikut travel. Jadi, gak ada saudaranya? Enggak. Ini pertama kali Ibu kesini? Aku udah haji waktu tahun 2008. Oh, Masya Allah. Masya Allah, Tuhan Barakallah. Alhamdulillah. Kan kalau bulan kuasa banyak yang minat juga. Alhamdulillah, Allah beri kesempatan waktu ya. Untuk bisa berkunjung kembali menjadi tamu Allah. Masya Allah, Tuhan Barakallah. Padetnya. Sini? Iya, iya. Saya tahu. Bismillah. Hati-hati, Bu. Iya, tahu hotel tersebut, Bu. Naik odong-odong, kan? Sini, sini, Bu. Gimana? Kalau udah tua, gampang menjepang. Sabar-sabar, ya? Iya. Sabar. Harus banyak sabar kalau di Tanah Suci. Alhamdulillah, gak mendingan. Amin. Semoga sehat selalu. Menjadi umrah yang mabrur, ya. Masya Allah. Masya Allah. Kawannya masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Jalannya cepat, ya. Ya. Senang. Aparnya juga. Ya. Alhamdulillah, ya Bu. Semoga selalu dilindungi sama Allah SWT ya. Selamat di Tanah Suci. Selamat beribadah. Selamat datang di Tanah Suci. Tidak ada halangan apapun. Hati-hati. Jangan sampai tertinggal. Padat banget ini di WC3 Depan WC3 Iya mau salat tarawih Sampai padatnya seperti ini Iya Masya Allah Seperti ini sahabatku Kondisinya Masya Allah Kalau sekarang kita sudah sampai di depan WC3 Pilot nomor 3 Untuk sahabat semua Apabila berkunjung ke Dua Tanah Suci Jangan sampai lupa ID cardnya ya Apalagi untuk Ibu-ibu yang sudah lanjut usia Atau bapak-bapak juga ya Itu harus razim Sini bu Jangan sampai tertinggal di rumah Di rumah Di hotel ya Jangan sampai tertinggal di hotel Identitas kita Kalau keluar ya Kalau bisa Kalau punya handphone ya Di bawah handphonenya Jangan ketinggalan juga Soalnya kalau ada apa-apa kan Bisa menghubungin pihak yang dituju Dari ID card atau dari handphone ya Kesini kan bu Lurus kesini kan Bener kan Hati-hati Bismillah Sampai ketabrak-tabrak ya Allah wakbar Allah wakbar Nah kesini ya bu ya Bener ya Jadi kita nanti Belok dari Meridian Tower Alhamdulillah Kita sudah keluar dari Kepandatan yang berada di Kelataran Masjidil Haram Sangat jauh sekali Barusan kita jalannya Dari nomor 79 Ibu kok bisa sampai sana Barusan Masya Allah Ya Allah Iya jauh Nih Jalan dulu Ini rampung Kakinya sakit Oh ya Allah Ibu agak pusingan Apa gimana Nggak Alhamdulillah enggak Cuma kaki yang suka Ini Suka sakit Oh iya Alhamdulillah Ya penuh Yang mau sholat Tarawih disini Masya Allah Jadi barusan itu Ibu kepengen Masuk ke dalam Untuk buka puasa ya Iya Maksudnya buka puasa Pengen di dalam Masjid Alhamdulillah Allah kabulkan ya Allah takdirkan Untuk bisa buka puasa di dalam Alhamdulillah Dan tentunya Nggak sia-sia juga Oleh-olehnya banyak Masya Allah Rezekinya ibu Masya Allah Dengan sambutan yang sangat istimewa Alhamdulillah Masya Allah Iya alhamdulillah ya Sekarang kita kesana Ini Jalan menuju ke Hotel Sunrise Dari WC3 Barusan Umi dari WC3 lurus Terus kesini Ini Ajiat ya Ajiat Shed Namanya Karena ibu mau pulang dulu Mungkin makan dulu ya Jadi ibu setiap maghrib itu Pulang dulu Terus nanti kesini lagi Biasanya di Ini Ajal Di hotel aja Sama tempat tempat Oh Di kali ini Di Masjid Haram Buka Puasa Salat Maghrib Terus pulang Terus nanti ke Itunya Insya Allah Amin Insya Allah Allah beri kekuatan selalu ya Untuk beribadah Kasih-kasih Alhamdulillah Insya Allah Banyak yang ini ya Bagi-bagi Seperti teh Kopi Insya Allah Jadi banyak banget Masya Allah Khair Wabarakah Banyak berkahnya ya Bu ya Di kota Tanah Suci ya Di bulan Suci Ramadhan Masya Allah Banyak yang bagi-bagi Bersyukur Masya Allah Alhamdulillah Jadi gak ada yang kelaparan ya Bu ya Alhamdulillah Masya Allah Semoga mendapatkan berkah Yang sedekah Yang sedekah juga ya Allah berikan Berlipat-lipat Ganda Insya Allah Pahala Ya amin Masya Allah Alhamdulillah Kita sudah sampai Didekat Hotel Miradian Kita masuk dari sini Dari yang ini Iya iya Ini bener ibu Bener ibu Kita cari Odong-odong yang menuju Ke Sunrise Mana coba Hotel Sunrise Van Nanti dateng lagi bu Odong-odongnya Ini ke hotel Hotel Mikot Ini Mikot Iya Iya Sunrise khusus Lagi dimana Gak apa-apa Ditinggal Gak apa-apa Bener Nanti kalau odong-odongnya Udah dateng Saya pergi ya Gak apa-apa Itu sebentar Ke odong-odongnya Jadi bener ini Sahabatku Untuk menuju Ke Hotel Sunrise Dari sini Duduk bu Disini bu Tuh Duduk disini Sambil menunggu Ke hotel apa bu Rawabi Rawabi Apa namanya Rawabi Masya Allah Dari mana ibu Flora Apa Oh dari Flora Ini hotel Hotel Sunrise Sehat-sehat ya Hati-hati bu Hati-hati Pelan-pelan Ya udah Selamat 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 Tujuan Ya Hati-hati ya Selamat Jalan Terima kasih ya bu Ya Selamat Selamat Sampai jumpa Sampai jumpa ibu Masya Allah Alhamdulillah Sahabatku Muhammad Jadi ini bener Untuk odong-odong Menuju ke Hotel Sunrise Ya Karena ibu Karena ibu Karena ibu tadi itu sendirian Di area pintu nomor 79 Yaitu di bab King Fahad ya Jadi jauh banget Dari Wilayah Ibu Yang Sekarang ini Menuju ke Hotel Sunrise Karena takut ibu nanti itu nyesat Atau kesasar Atau bingung Jadi barusan Ibu bersedia Untuk diantar Sama Umi ya Alhamdulillah Awalnya Aku kira Hotel Sunrise tersebut Berada di Jabal Umar Tetapi Setelah Umi sudah mengenali Lebih Detil ya Alhamdulillah Umi pernah ke hotel tersebut Jadi Ibunya Tadi itu patokannya dari WC3 Katanya kalau dari WC3 Tahu Terus saya ingat Bahwa Hotel Sunrise itu Berada di Ajiat ya Belakangnya Meridian Masih naik ke Gunung Ke atas Jadi pakai odong-odong Oke Sahabat Umi Muhammad Alhamdulillah ya Demikianlah sekilas video dari Umi Yang bisa Umi sampaikan Di malam ini Selesai Buka puasa ya Masya Allah Tadi Umi berbuka puasa Bersama ibu Yang tadinya ibu itu Sendirian Tidak ada kawannya Terus kita Tidak bawa Sesuatu Untuk buka puasa juga Atau korma Atau apapun ya Tetapi Alhamdulillah Disini Di Masjidil Haram Masya Allah Banyak banget Berkahnya ya Banyak banget Masya Allah Sesuatu Apa namanya Banyak banget makanan Sampai lebih-lebih Masya Allah Di dalam Masjidil Haram itu Masya Allah Alhamdulillah Umi juga Sampai Dapat Bingkisan juga Korma-korma Kita disambut Dengan korma Dengan bingkisan Di dalam Masjidil Haram itu Luar biasa banget ya Sahabatku Oke terima kasih banyak Sahabat Umi Muhammad Yang sudah menonton video Umi Dari awal sampai akhir Semoga saja video ini Membuat obat rindu Atau kangen Sahabat semua Yang sudah Pernah kesini Atau yang belum pernah kesini Semoga sahabatku Allah segerakan Ya Allah Untuk bisa menjadi Temu-temu Allah Untuk bisa Sampai di Kedua Tanah Suci ini Untuk bisa melaksanakan Ibadah umrah ya Lebih-lebih Ibadah haji sahabatku Apabila ada Salah kata Atau tutur kata Yang tidak terkenan Disini Umi mohon Dimaafkan sebanyak-banyaknya Taqabalallahu siyamana Wal qiyamana Wasaliha al-a'mal Assalamah Nishafakum khair Jangan lupa Subscribe Tunggu video selanjutnya Ya